Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refdi Juni. Ini ados sejak beberapa hari terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselimuti oleh Kabut Asap. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada masyarakat agar dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jiko ingin berpergian diminta untuk tetap menggunakan masker. Gimana beritanya? Ini dia. Meski Kabut Asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan tidak terlalu pekat atau tebal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun antisipasi sisi ini mungkin dan upaya dari Dinas Kesehatan tetap dilakukan. Salah satunya mengurangi suhu udara dan menghimbau masyarakat untuk tetap gunakan masker ketika keluar rumah, terutama bagi masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit asma. Hal ini dilakukan guna mengurangi penyakit ispa akibat imbas dari Kabut Asap. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Barat Zaharuddin mengatakan, upaya dalam hal antisipasi Kabut Asap terus dilakukan, baik bersifat imbawan maupun sosialisasi kepada masyarakat, serta tetap mengukur ispu dengan alat steplik type TFAGF41 atau al-ispu manual, yang terakhir dilakukan pada tanggal 3 Oktober lalu dengan nilai ispu sebesar 141. Sedangkan untuk hari ini juga terlihat sama seperti tanggal 3 Oktober lalu, yakni kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di kota Kuala Tungkal dihimbau tetap gunakan masker. Selain itu, bagi anak-anak sekolah tur dihimbau tetap gunakan masker dalam kegiatan belajar-mengajar. Sebagai antisipasi, mencegah penyakit ispa akibat dari asap kebakaran hutan dan lahan. Baiklah, kami sudah menindak lanjutin kemarin untuk pemeriksaan kualitas udara. Terakhir, kita periksa pada tanggal 3 Oktober 2023, bahwa didapat hasil pemeriksaan yaitu nilai ispunya 144, yang dalam kategori tidak sehat. Jadi, kami sudah meluat surat Nota Dinas Buda Bupati melaporkan tentang hasil pemeriksaan ini, tentang kualitas udara yang bersifat memiliki ikan kita, baik itu kita manusia atau terhadap hewan-hewan yang ada di Kerajaan Barat ini. Jadi, kemarin kita juga sudah memberikan penyuluhan keliling dalam rangka mencegah akibat asap ini. Jadi, kami kemarin melalui penyuluhan, ambulan penyuluhan kita di Nasejatan ini keliling untuk beritahu kepada masyarakat bahwa sudah kualitas udara di daerah Tanyu Barat ini tidak sehat. Kalau sudah siang kan angin sudah banyak rembus, jadi asap itu tidak begitu pekat. Kalau pagi itu, terata dia pekat asap itu kan. di lokasi yang mulai cerah. Makanya, kalau sekarang ini dianjurkan juga kalau kita mau berolahraga, ya harus pakai masker. Kalau tidak itu, ya sebaiknya di rumah. Lebih lanjut, Zaharuddin berharap kepada instansi terkait seperti DLH agar memiliki alat pengukur udara seperti yang ada di Kota Jambi, sehingga demikian kualitas udara dapat terdeteksi update setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.